Intro Lokasi TPS Liar yang berada di jalur pantura bypass Desa Kertawinangun, Kecamatan Gedaung ini menjadi titik pembersihan pertama dalam program Cerbon Katon Bersihe Sabar TPS Liar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cerbon, Minggu Pagi. Seluruh komponen pentahelix mulai dari unsur pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat atau komunitas serta media bersatu dalam aksi bersih-bersih yang diinisiasi oleh Komunitas Peduli Lingkungan Gemapala Bunga Bangsa Universitas Islam Bunga Bangsa Cerbon tersebut. Titik TPS Liar yang berada di lahan milik salah seorang warga ini menjadi prioritas mengingat kondisinya yang sudah berulang kali dilakukan pengurasan Namun sampah menggunung dan berserakan masih tetap ditemukan Berkat kolaborasi dari berbagai unsur, sampah di lokasi tersebut pun dapat dibersihkan Sebagai efek jerah, pemerintah Kabupaten Cerbon memasang sepanduk larangan membuang sampah sembarangan yang telah diperdakan, berisi denda sebesar 500 ribu rupiah bagi warga yang kedapatan melanggar Lanjut di titik pembersihan kedua Tim kolaborasi kemudian membersihkan TPS Liar di sekitar kompleks perumahan elit warga perkotaan yang kondisinya seolah dibiarkan Padahal terdapat rambu larangan membuang sampah dan tertutup pagar bambu Hal ini menjadi sebuah ironi karena seharusnya warga perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih sadar dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya Titik kedua ini menjadi sasaran selanjutnya dalam program aksi bersih TPS Liar dengan ibu-ibu PKK desa turut terlibat di dalamnya Diharapkan setelah dibersihkan dan terpasang sepanduk larangan tidak ditemukan lagi sampah di lokasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup menghimbau jika mendapati adanya warga membuang sampah sembarangan untuk kemudian difoto dan diviralkan sebagai bentuk sanksi sosial Pertama saya melihat lingkungan sini itu masyarakat perkotaan Kemudian kalau melihat dari infrastruktur ini masyarakat-masyarakat yang relatif mampu yang bermukim di sini Tapi ini sudah dipagar, sudah ada peringatan tidak boleh buang sampah malah seenaknya buang sampah Tindakan yang harus kita lakukan selain kita hari ini dibantu teman-teman komunitas untuk bersihkan juga memang harus ada sok terapi Pak Cahmat Peku Titik terakhir dalam aksi samper TPS Liar kali ini berada di sebuah lahan kosong yang kondisinya juga sudah berulang kali dilakukan pengurasan namun tetap ditemukan sampah menggunung dan berserakan Di lokasi ini Dinas Lingkungan Hidup turut menerjunkan alat berat beko dan sejumlah truk pengangkut sampah Di akhir aksi bersih TPS Liar turut dilakukan sosialisasi pemanfaatan sampah oleh Carmilla seorang penggiat lingkungan dari Saung Ika Matsaba berupa pemanfaatan sepanduk menjadi polybag serta sebagai bentuk keseriusan dan dukungan terhadap pemerintah desa dalam menangani persoalan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cerbon memberikan bantuan sebuah baktor atau gerobak motor dengan harapan pemerintah desa lebih serius dalam menangani persoalan sampah berupa memanfaatkan kerjasama pengangkutan sampah ataupun pengalih fungsian lahan dari lokasi TPS Liar yang sudah dibersihkan serta penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk selalu menjaga lingkungan Eri Erlangga, RCTV, Cerbon